Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video tutorial saya tentang bimbingan penelitian tindakan kelas. Kali ini kita sudah sampai pada bab tiga, yaitu metode penelitian. Baiklah, langsung kita masuk ke pokok persoalan, yaitu bab tiga, metode penelitian. Ada juga yang mengatakan metodologi penelitian. Cuma kali ini saya memilih metode penelitian. Di dalam metode penelitian atau bab tiga, ini yang pertama yang harus kita tulis adalah A, setting penelitian. Yang kedua adalah desain penelitian. Berikutnya pengumpulan data, analis data, dan yang terakhir adalah indikator kinerja. Kita mulai dari setting penelitian. Setting penelitian ini yang kita tulis itu adalah tempat penelitian, waktu penelitian, dan subyek penelitian. Jadi setidaknya ada tiga hal yang perlu kita tulis. Seperti ini contoh paragraf yang dituliskan pada setting penelitian. Saya bacakan. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Satu Tanjung. Ini tempat penelitiannya. Kemudian waktu pelaksanaan pada bulan Agustus sampai September 2019. Jelas ini adalah waktu penelitian. Subyek penelitian adalah seswa kelas 12 MIPA 1 tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 32 orang seswa. Ini adalah subyek penelitian, yaitu seswa. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, dan seswanya siapa. Itu yang perlu ditulis di setting penelitian. Cukup satu paragraf, selesai. Berikutnya, desain. Desain penelitian ini juga ada yang mengatakan rancangan penelitian, atau juga ada yang mengatakan tahapan penelitian. Tahapan, desain penelitian adalah tahapan dalam satu siklus penelitian, tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi kita tahu bahwa PTK itu adalah, cirinya adalah terdiri dari siklus-siklus yang minimal, terdiri dari dua siklus, di mana satu siklus itu terdiri dari empat tahapan, yaitu rencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ini nanti kita tuliskan di desain penelitian, yang merupakan bagian dari metode penelitian. Ini adalah contoh paragrafnya, ya. Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan pelas, ada pun model yang akan dipakai dalam model chemis dan mektagat. Jadi ini adalah yang paling sering digunakan, model PTK adalah model chemis dan mektagat. Penelitian tindakan kelas model chemis dan mektagat, setiap siklusnya terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan, atau plan, tindakan, atau act, pengamatan, atau observe, dan refleksi, atau reflect. Penelitian tindakan kelas model chemis dan mektagat, dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah skema atau bahkan dari penelitian tindakan kelas model chemis dan mektagat. Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, refleksi. Dilanjut siklus berikutnya, merancangkan lagi, pelaksanaan lagi, observasi lagi, refleksi lagi. Kalau nanti siklus berikutnya, saya andakan ada siklus ketiga, maka dimulai perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, observasi lagi, refleksi lagi, begitu seterusnya. Jadi setiap siklus mengandung empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Paragap berikutnya, penelitian ini dilaksanakan paling sedikit dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Satu siklus terdiri dari dua pertemuan. Ini minimal dua pertemuan, ya. Jadi aturannya di buku empat, yaitu tentang PKB dan angka kreditnya, satu siklus itu minimal, harus dua kali pertemuan. Artinya minimal, boleh tiga pertemuan, boleh empat, dan seterusnya. Oke, tahapan pertama, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menyiapkan silabus, membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat modul elektronik, kaedah penjajahan, menyusun instrumen penelitian. Ini langkah perencanaan. Kemudian tindakan, pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan melakani modul kaedah penjajahan dalam membelajaran di tempoh seperti pembelajaran pada umumnya, yaitu terdiri dari pembukaan, Ketak Diti dan Penutup yang pelaksanaannya disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat. Berikutnya, pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh pengamat dari teman guru sejawat. Pengamatan dilakukan dengan berpedoman lembar pengampanan yang telah dibuat. Objek pengamatan ada dua hal, yaitu guru dan siswa. Pengamat mengamati langkah-langkah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, selain itu juga mengamati aktivitas sejawat dalam pembelajaran. Empat, refleksi. Pada tahap ini, guru bersama pengamat melakukan diskusi dari tindakan yang telah dilakukan, menginventarisi harga kurang-kurangannya untuk diperbagi pada siklus berikutnya. Oke, tadi itu adalah tahapan penelitian atau desain. Berikutnya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini yang diwerekan adalah satu teknik pengumpulan data, yang kedua adalah instrumen. Teknik dan instrumen ini dua hal yang berbeda namun berkaitan. Misalkan, contoh judulnya adalah seperti ini. Penerapan modul elektronik KTI modul untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika kompetensi keadaan jajahan pada siswa kelas 12 MIPA 4, siswa SM Bahan Negeri Setanjung, tahun pelajaran 2019-2020. Perhatikan, ini ada tiga variabel. Variabel pertama yaitu pembelajaran menggunakan E-modul. Variabel kedua adalah motivasi belajar. Variabel ketiga adalah hasil belajar. Maka instrumen maka instrumen terdiri dari tiga. Nah, sekarang kita rangkum dalam tabel seperti ini. Ada tiga variabel. Variabel pertama adalah pembelajaran menggunakan E-modul. Atau penerapan E-modul. Variabel kedua adalah motivasi belajar. Yang ketiga adalah hasil belajar. Nah, ketiga variabel ini dibuat instrumen. Yaitu instrumennya adalah lembar pengamatan. Kemudian lembar pengamatan ini untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan E-modul ya. Angket ini untuk mengukur motivasi belajar. Soal dan dubriknya ini untuk mengukur hasil belajar. Nah, masing-masing instrumen ini punya teknik yang berbeda-beda. Lembar pengamatan. Nama tekniknya pengamatan. Jadi, teknik pengumpulan dada namanya pengamatan. Kalau angket ini sama. Tekniknya namanya angket. Instrumennya namanya angket. Nah, untuk instrumen soal dan dubriknya nama tekniknya adalah tes. Jadi, pengamatan, angket, tes ini adalah teknik pengumpulan data. Sedangkan instrumen itu atau alatnya itu disebut instrumen yang berupa lembar pengamatan, angket, dan soal beserta rubriknya. Jadi, nanti ini instrumennya itu terdiri di beberapa instrumen tergantung dari banyaknya variabel. Kalau terdiri di dua variabel maka instrumennya tiga. Kalau terdiri di tiga variabel dua variabel dua, tiga variabel ya tiga. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh paragraf. Bagaimana cara menuliskannya. Ini adalah pengumpulan data ya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut satu pengamatan. ya ternyata satu pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh guru mitra untuk mengamati langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru instrumennya berupa lembar pengamatan. Jadi, ketika nanti mengamati ada instrumen yang berupa lembaran, di sana itu dibuat instrumen untuk mengamati langkah-langkah guru perasaan pembelajaran. Pengamatan oleh guru mitra dilakukan setiap pertemuan, setiap siklus terdapat minimal dua pertemuan sehingga terdapat minimal empat pertemuan untuk dua siklus. Jadi, kalau anggap satu siklus itu dua pertemuan, maka setiap pertemuan itu diamati. Kemudian, siklus berikutnya dua pertemuan, setiap siklus juga diamati. Jadi, empat kali minimal diamati. kemudian angket. Angket diisi oleh siswa untuk menuntui motivasi belajar selama menggunakan modul setelah akhir siklus. Jadi, angket nanti cukup diberikan setiap siklus, bukan setiap kali pertemuan. Jadi, siswa mengisi hanya dua kali angket, karena ini hanya dua siklus. Kemudian, tes. Ini adalah teknik berikutnya. Tes dilaksanakan setelah akhir siklus. Tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar kompetensi keadaan penjajaan. Dengan demikian, instrumen yang dibuat adalah soal tertulis. Tes dilakukan tiap akhir siklus. Jadi, dilakukan dua kali tes, seperti penyempatan angket. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat adalah analisis data, atau D. Analisis data artinya mengolah data dalam bentuk kuantitatif atau kuantitatif yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Di sub-bub ini dijelaskan teknik analis data, diantaranya adalah rumus yang digunakan. Bagaimana paragrafnya? Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Data yang sudah terkumpul dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu data pengelolaan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran, data motivasi belajar siswa, dan data hasil belajar siswa. Oke, nomor satu, analisis data pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran diamati dengan lembar pengamatan di dalam lembar pengamatan itu terdiri dari aspek-aspek yang diamati. Seti aspek mendapatkan skor 0 atau 1. Mendapat skor 0 bila suatu langkah pembelajaran tidak dilaksanakan, bila dilaksanakan maka mendapat skor 1. seperti ini rumusnya nanti. Jadi nanti ada nilainya pelaksanaan pembelajaran itu dengan rumus bagi berikut. N sama dengan S dibagi S max sekali serak 100. Nanti akan ketemu berapa skor pelaksanaan pembelajaran nanti diubah dalam bentuk nilai skala serak 100. Setelah dapat nilai maka dikelompokkan dalam predikat seperti berikut. mulai dari N kurang dari sama dengan 70 maka predikatnya kurang sampai dengan antara 90 sampai 100 predikatnya sangat baik. Berikutnya analisis motivasi belajar. Motivasi belajar sesuai diperoleh dari angket yang telah disiulis sesuai di dalam angket itu dari aspek yang dinilai. Aspek mendapatkan kurang bagus sekalipatnya aspek diukur dengan mengisi pernyataan sangat setuju atau SS setuju atau S tidak setuju atau TS dan STS sangat tidak setuju. Kemudian jawaban itu dikonversi menjadi bentuk kuantitatif yaitu 4321 seperti tabel di bawah ini. Setelah didapat skor masing-masing indikator selanjutnya dijari skor seluruhan indikator. Kemudian skor itu diubah menjadi nilai skala 100 dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya seperti mirip dengan skor pengelaksanaan pembelajaran n sama dengan S dibagi S max sekali serah 100 setelah itu juga ada kategorinya yaitu sangat baik cukup dan kurang. Oke berikutnya analisis hasil belajar sesuai ini seperti biasa untuk mengukur hasil belajar menggunakan tes patokannya adalah KKM patokannya adalah KKM setelah KKM ditentukan maka nanti dibuat rentangan predikat sangat baik cukup dan kurang baiklah yang tadi itu adalah analisis data perhatikan bahwa di dalam memparkan atau menuliskan analisis data tadi dicantumkan beberapa rumus yang digunakan oke berikutnya indikator kinerja indikator kinerja itu adalah kriteria minimal keperhasilan tadi ada tiga variable maka harus juga ada tiga indikator kinerja indikator kinerja pelitian ini adalah seperti berikut pertama ini adalah indikator keperhasilan pelaksanaan pembelajaran batas keperhasilan pelaksanaan pembelajaran adalah 80 dalam kurang berdikat baik artinya pembelajaran dikatakan baik bila nilainya 880 nanti kalau belum 80 berarti belum berhasil kemudian dua batas keperhasilan motivasi belajar adalah 75 berdikat cukup artinya kalau nilainya belum 75 berarti anak-anak itu motivasinya masih rendah kemudian batas keperhasilan hasil belajar mencapai kakaknya itu 75 berarti cukup artinya kalau belum mencapai 75 berarti masih rendah nilai hasil belajar jadi yang yang perlu di perhatikan bahwa bila variable sebanyak 3 maka indikator juga sebanyak 3 nanti semua sinkron kalau dalam judul itu ada 3 variable maka masalahnya 3 tujuannya 3 indikator kerenjanya 3 nanti simpulannya juga harus 3 oke demikian kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menulis bab 3 tentang metode penelitian yang terdiri dari 5 sub yaitu yang pertama itu adalah setting penelitian yang kedua adalah desain penelitian yang ketiga pengumpulan data yang keempat analisis yang kelima adalah indikator kena kerja mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati